Halo kembali lagi dengan KTO disini, sekarang kita akan belajar dari seseorang yang bukan dari KTO tentunya seperti macam lagu, bukan lagu ya, seperti video-video reaction sih tapi sebenarnya kita, bukan reaction ya, kita belajar, kita nonton videonya terus kita bongkar tekniknya ada apa aja dan kita bisa lebih kreatif lagi dalam bermain gitar nah sekarang kita akan coba belajar dari salah satu orang finger stylist yang sudah terkenal, bukan yang sudah ya, tapi yang terkenal baru-baru ini di dunia per-youtuban nah banyak sekali yang request gitu lagu yang di-cover sama satu orang ini kita coba buka dulu ya youtube-nya namanya itu Alip Bata, entah itu nama asli atau bukan ya jadi kita lihat channel Alip Bata ini udah 238.000 subscriber dari tahun kapan nih ya, coba kita lihat kayaknya channel-channel sekarang mau 1 juta subscriber itu gampang banget ya kita coba lihat baru 10 bulan dia itu 200.000 subscriber katanya butuh berapa tahun ya nah jadi kita akan lihat dari yang paling barunya nih paling barunya itu, bukan paling baru ya yang paling banyak itu Dear God dari Avenged Sevenfold kita coba buka videonya nah nanti kita kupas sama-sama teknik yang dipakai apa terus gimana cara latihnya dan mungkin gimana cara bisa sampai ke sana Dear God Avenged Sevenfold nah kalau yang perlu kalian perhatikan sebelum nonton videonya dia itu kalian perlu lihat itu tuningnya itu aneh tuningnya itu F, A, C, G, C, E dari atas ke bawah berarti dari senar 6 F, senar 5-nya A, senar 4-nya C, G, C, E berarti kalau yang diubah senar 6-nya diubah senar 4-nya diubah senar 2-nya diubah nah kalau misalkan kita cari namanya apa sih ini F, A tadi apa sih F, A ada tuh F, A, C, G, C, E tuning tuning gitar kalau kita lihat namanya mana ya tadi KT sudah sempat nyari namanya itu apa ya aduh ilang tadi KT itu namanya nah ini jadi itu namanya poetic tuning entah ini nama asli atau nama istilah yang dibuat oleh orang tapi itulah nama si tuningnya gitu ya jadi biasanya kan RGB nah ini F, A, C, G, C, E nanti kalian bisa coba gitu ya caranya pakai tuner yang di HP itu juga bisa pakai alat kita sekarang coba lihat dari awalnya gitu tekniknya udah seperti itu jadi kalau kita stemnya posisinya seperti ini berarti kunci C nya lagi bukan C yang biasa tapi ya beda bentuk gitu apalagi finger cell berarti jalur melodi sama jalur bass nya aja udah berbeda jadi kalau kalian nonton covernya yang diregat F, A, C, G, C, E sampai 1,4 juta dan masih ongoing sekarang itu mereka dia memang pantas sih mungkin bisa sampai 10 juta seharusnya seharusnya lebih banyak lagi F, A, C, G, C, E kalian belum pernah nyoba sih ini unik nih kita coba ya lihat nah khasnya dia dia itu pakai clinking pakai clinking sih apa sih perkusinya jadi biasanya orang slap atau misalkan di atas bagian gitarnya itu tapi dia pakai clinking terus pertama tapi dia gejrengan ke atas air catching banget ya nah udah tuningnya udah pertamanya gitu udah pakai clinking terus dia dia itu kayak ngelonggarin ngelonggarin ya coba kita coba denger jazz ini oh oh dikencengin dikencengin dan ingat itu tuningnya F, A, C, G, C, E jadi dia harus ingat posisi minimal dia puturnya seberapa banyak terus dia gunakan lagi itu yang di tekan di head head senar di head senar di head gitarnya katanya cuma cuma bukan cuma ya pernah cobain itu keras loh buat sampai bunyinya melengkung itu itu tekannya lumayan nah sampai segitu itu tekannya dia pakai 3 jari atau 2 jari 2 jari sepertinya dia tekan pakai 2 jari itu lumayan sih lanjut nah itu dibalikin lagi tuh sama dia dibalikin lagi jadi dia hapal posisinya dan juga dia harus peka kalau misalkan salah sedikit apalagi ini gitar akustik kalau cuman geser sedikit itu udah berbeda nadanya jadi dari ini aja udah orang itu langsung nge-like mungkin langsung subscribe dari cuman 16 detik dog kita lanjut lagi tadi ada harmonik ya slide number all full all nah bisa lihat tangan kirinya itu itu bentuk sebenarnya kalau di EAT GBE itu sebenarnya bentuk kunci cuman ini kita jadi gak tau itu itu kuncinya apa harus dihitung lagi oke harmonik digabungin sama perkusi oke lanjut dalam semenit doang itu tekniknya udah banyak banget ya nah dia gunain teknik itu lagi kayaknya memang apa sih namanya apa ya jadi kehabisan kata-kata jadi emang apa sih kayak simbol gitu bukan simbol ya apa sih namanya jadi kehabisan kata-kata apa ya namanya nantilah kata-kata sambil pikirkan sambil nonton oh jadi ciri khas dia bener ya jadi jadi ciri khas dia yang gitu jadi salut lah buat bapak ini abang ini agan ini nah tadi itu dia bending kalau dilihat senar ukuran gitar chord itu kayaknya dia gak pake ukuran 10 deh antara 11 atau 12 mungkin bapak Ali Bata ini bisa komentar di bawah dia pake senar ukuran berapa kalau misalnya 11-12 di bending gitu itu setengah mati lho ngangkatnya gak kayak gitar listrik biasa kalau misalnya gitar listrik biasa itu ukuran 9 atau 10 itu gampang di bendingnya kalau 11-12 wassalam itu susah lanjut ya bending slide masih dipake nomor on harmonik lagi ini sebenarnya agak simple ya di urutan mainnya cuman elegan gitu jadi enak aja gitu gak ngebosenin agak keras udah 1 menit 1 menit 1 menit setengah ya presisi banget gitu jadi kalau kita nyanyikan dia ada mendayunya jadi pas pas dia slide itu mendayu buat apa sih namanya buat si apa sih namanya kosa katanya ya kosa katanya maaf kata kebanyakan apa ya gitu karena kehilangan banyak kata jadi kosa kata pada saat dia mendayu itu pas jadi salah satu teknik fingerstyle yang bagus kalau kalian mau sesuai dengan lagu aslinya kalian harus perhatikan kapan harus slide kapan harus pull off kapan harus pake hammer on ini kalau dilihat setiap yang kosong dia isi ya pake teknik yang istilahnya teknik yang buat ngisi di kekosongan itu jadi gak cuman gejreng atau ketikan biasa nah ya kan kalau jadi kosong dia langsung pake teknik itu lagi oke di banding lagi itu setengah mati bandingnya lanjut ya ada part-part yang memang dia pake teknik itu jadi memang lagunya dia masuk dia pake teknik itu lagi ini kalian bisa lihat ya pas masuk bagian selanjutnya yang agak rame dia itu genjreng nah genjreng lagi nah itu dia genjrengnya pake jempol ya tapi kayak ada genjreng ada melodi itu pas gitu dan kalian patut lihat ya ini buat kalian yang banyak alasan enggak juga sih harus pake kamera yang bagus atau mic yang bagus itu lihat micnya micnya itu bukan khusus bukan khusus apa ya namanya bukan khusus alat musik kayak kayak yang sering katanya pake itu kan khusus buat gitar mungkin yang kayak buat suara buat nyanyi ya bukan buat suara buat nyanyi kalau ini ya paling cuman kayak mic clip on kayak gini loh tuh ini gini loh keliatan enggak tuh mic clip on gini lanjut di banding lagi pake dua jari ya jadi pake tiga sekarang pake dua di banding lagi banding bandingnya aja masuk gitu suaranya luar biasa bapak ini lanjut lagi nah kalian lihat jempolnya jempolnya itu bukan hanya sekedar taruh disitu tapi untuk menekan senar bass 6 trusnya seringnya senar bass 6 nah bagian itu tetep ya tetep dipake tapi gak ngebosenin gitu kalau misalnya kita lihat sering pake teknik slap semua lagu kadang-kadang ngebosenin tapi dia pas masukin bagian yang tekniknya khusus di bagian itu dan memakai teknik itu tetep yang kliknya tuk kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sejari atau dua jari masih gampang empat jari sudah mikir ya dia main gitarnya berapa lama dan ini baru dugaan sepertinya Bang Alip Bata ini dulunya main gitar listrik ya jadi dia banyak menggunakan teknik-teknik dan jarinya itu keriting banget oke terima kasih jadi itu yang kita bisa belajar dan juga teknik-tekniknya kalau misalkan mau tanya KTO coba ajarin ya minta ajarin aja sama yang punya-mpunya channel Alip Bata jadi kalau kalian lihat channel fullnya KTO akan kasih linknya di bawah dan kalau misalkan Bang Alip Bata atau Om Alip Bata entah siapa ya makgilnya enaknya apa ya Pak Alip Bata Om Alip Bata aja melihat video ini mungkin bisa kasih saran-saran ke kita semua buat bisa belajar seperti itu bagaimana hebat banget ya jadi ini cover yang tidak biasa dan juga memakai teknik di saat yang tepat jadi ancungin 4 jempol jempol kaki juga ikut angkat tadi jadi oke jadi yang tadi sudah katakan kalau misalkan kalian mau lihat video fullnya kalian bisa ke channel dia Alip underscore BA underscore TA kalian bisa subscribe dan juga lihat video-video yang lainnya kalian bisa lihat lah cara dia nge-cover bagaimana dan banyak teknik-teknik yang kita bisa belajar dari dia oke begitu saja reaction ya reaction juga kita belajar dari Pak Om Alip Bata ini semoga berguna bagi kalian dan tunggu katanya di video-video selanjutnya yang mungkin reaction mungkin banyak gitaris yang tidak tersorot tapi kita harus bisa tapi kita bisa belajar dari dia oke begitu saja video kita kali ini tunggu katanya di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati